Sekalipun mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka tidak keberatan. Selain kitab suci langit dan bumi, Purple Mansion masih memiliki banyak teknik warisan lainnya. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa lagi, itu akan menjadi sumber daya yang besar bagi klan. Saat semua orang dipenuhi harapan dan bersiap untuk melakukan gerakan yang kuat, suara-suara dingin terdengar. Namun, beberapa dengusan dingin terdengar. Kemudian, empat sosok muncul di empat penjuru dunia. Mereka berjalan keluar dari tanah. Kemunculan para bijak agung ini membuat rambut semua orang berdiri tegak. Gritsaget tahap akhir. Bahkan mata para leluhur dan kepala suku pun terbelalak. Mereka merasakan adanya ancaman. Orang-orang dari Persatuan Dewa Dao berbisik, mereka akhirnya keluar. Ketika Lin Suan mendengar itu, dia terkejut. Siapakah orang-orang ini? Tampaknya Persatuan Dewa Dao sedang mencoba memikat orang-orang ini keluar. Mengaum. Sosok di timur meraum. Ki iblis mengalir dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti seluruh dunia telah berubah menjadi neraka. Semua orang merasa rambut mereka berdiri tegak. Para raja bijak itu segera mundur. Bahkan para bijak agung bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Namun, Master Sekte dari Sekte Awan tenang berseru. Kitab Suci Sembilan Neter. Orang ini mengolah Kitab Suci Sembilan Neter. Lebih jauh lagi, ia mengolahnya ke tingkat yang sangat mengerikan. Mereka baru saja memperoleh Kitab Sembilan Neter. Mereka tidak menyangka Istana Ungu memiliki ahli dao iblis seperti itu. Orang ini melancarkan serangan telapak tangan. Telapak tangan hitam itu tampaknya berubah menjadi segel yang membalik langit. Banyak orang bijak agung memuntahkan darah dan terbang. Dia terlalu kuat. Para tetua Sekte Awan tenang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Siapakah orang ini? Apakah Purple Mansion benar-benar memiliki orang seperti itu? Orang yang bagaikan dewa iblis di depan berjalan mendekat dengan langkah lebar. Setiap langkah bagaikan gemuruh guntur, membuat jantung seseorang serasa hendak terbelah. Lin Suan juga bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Dia menggunakan pagoda sage agung untuk bertahan dan guci penelan surga untuk melahap energi yang mengerikan ini. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening. Meskipun orang ini kuat, mengapa dia merasakan aura kematian? Dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawi untuk mengamati dengan cermat. Sesaat kemudian, dia menutup matanya. Darah mengalir keluar dari matanya. Apakah kamu baik-baik saja? Sang bijak sabit bertanya dengan cemas. Tetua sage sabit berkata bahwa orang ini adalah sage agung tahap akhir. Dia terlalu kuat dan tidak boleh dipaksa. Lin Suan mengangguk. Pada saat berikutnya, dia membuka matanya. Matanya tidak lagi berdarah. Namun, dia malah semakin terkejut. Dia bisa merasakan aura kematian yang tak terbatas dari tubuh pemuda itu. Ini tampaknya bukan orang yang hidup. Dia memberitahukan hal ini kepada orang-orang di Persatuan Dewa Dao. Saat ini, Xiao Chen hanya percaya pada orang-orang Persatuan Dewa Dao, orang-orang pengadilan surgawi. Si Kle Elder berkata, tepat seperti dugaan kami, mereka benar-benar menggunakan metode itu untuk muncul. Namun, itu juga bagus. Sekarang setelah mereka muncul, pertahanan tanah yang di segel akan jauh lebih lemah. Heisan dan yang lainnya seharusnya bisa berhasil. Apakah Black Mountain mulai bertindak? Lin Suan terkejut. Pada saat ini, penguasa Awan Tenang meraung. Mungkinkah Anda adalah Raja Iblis Sembilan Dunia Bawah dari 10.000 tahun yang lalu? Dia benar-benar terkejut. Sebagai master sekte dari Sekte Awan Tenang, dia mampu membaca banyak buku kuno. Sekte Awan Tenang miliknya memiliki banyak buku kuno. Salah satu adegan pertempuran direkam oleh formasi kuno. Buku ini mencatat kejadian-kejadian pada masa Raja Iblis Sembilan Neter 10.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, pihak lain sangat kuat dan menguasai dunia. Yang dia gunakan adalah Kitab Suci Sembilan Neter. Orang yang bertarung dengan Raja Iblis Sembilan Neter adalah tetua pertama Sekte Awan Tenang. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Pada akhirnya, Raja Iblis Sembilan Neter menang dan pergi dengan tenang. Setelah pertempuran itu, tetua pertama mereka hanya hidup selama 100 tahun sebelum meninggal karena luka berat. Pertarungan ini dicatat oleh tetua pertama saat itu. Pada saat ini, melihat sosok seperti Iblis itu lagi, Raja Iblis Sembilan Neter langsung mengenalinya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tercengang. Seorang ahli yang tak tertandingi dari 10.000 tahun yang lalu juga muncul. Ini sungguh tidak masuk akal. Ini adalah grit saget tahap akhir. Beberapa sebelumnya masih muda, rahasia macam apa yang dimiliki Purple Mansion sehingga mampu membuat para jenius dan pakar puncak ini takluk. Raja Iblis Sembilan Neter tidak mengatakan apa-apa. Dia terus menyerang. Dengan satu pukulan, kidan darah semua orang bergetar, dan mereka terus mundur. Pada saat ini, orang di sebelah barat juga berjalan keluar. Orang ini mengenakan jubah putih bersih. Ia membawa pedang kuno di punggungnya. Ketika pedang itu ditebas, langit runtuh dan bumi retak. Cahaya pedang menyala, dan semua orang merasakan keputus asaan. Seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Pemimpin klan Feng berseru. Ini adalah pedang tujuh kepunahan. Mungkinkah itu adalah ahli pedang tujuh kepunahan dari 20.000 tahun yang lalu? Tujuh pedang kepunahan telah hilang. Ini adalah teknik yang sangat mengerikan puluhan ribu tahun yang lalu. Begitu Seven Extinction Swords digunakan, ia dapat menyapu dunia. Tak seorang pun dapat menghentikannya. Orang terakhir yang membudidayakan pedang tujuh kepunahan adalah Master pedang tujuh kepunahan. Setelahnya, tujuh pedang kepunahan menghilang. Pedang itu tidak muncul selama 20.000 tahun. Sekarang, orang ini menggunakan tujuh pedang kepunahan dan mengenakan jubah kuno dari puluhan ribu tahun yang lalu. Oleh karena itu, semua orang menduga bahwa kemungkinan besar itu adalah Master pedang tujuh kepunahan dari 20.000 tahun yang lalu. Lalu, siapa dua orang lainnya? Apakah mereka juga ada sejak puluhan ribu tahun lalu? Orang di selatan berjalan mendekat. Terdengar suara gemuruh pelan dari tubuhnya. Seekor naga raksasa dan patung iblis melayang di sampingnya. Kehampaan yang tak terbatas itu terus runtuh. Semua orang bisa merasakan kekuatan yang mengerikan itu. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka akan terbelah. Bahkan para bijak agung itu terus mundur. Kekuatan naga dan gajah. Lin Suan terkejut. Mungkinkah jari naga dan gajah diciptakan oleh orang ini? Orang tua dengan sabit berkata, tebakanmu benar, dia adalah penguasa kekuatan naga dan gajah. Jari naga dan gajah merupakan teknik terhebat yang pernah diciptakannya. Ia juga merupakan tokoh dari 20.000 tahun yang lalu. Adapun yang terakhir, para pemimpin sekte tercengang. Mereka tidak berani membayangkannya. Orang yang berjalan dari arah utara itu memancarkan aura kesedihan yang mengerikan. Seolah-olah dia bisa menghancurkan semua kehidupan dimanapun dia lewat. Tenggorokan pemimpin klan cahaya kering. Suaranya bergetar. Mungkinkah itu penguasa alam liar yang agung dari 30.000 tahun yang lalu? Tidak mungkin. Pemimpin klan ras surga suci juga terus mundur. Ini adalah eksistensi di puncak alam sage agung saat itu. Ia dapat menguasai dunia dan menguasai semuanya. Namun, sekuat apapun dia, dia bukanlah seorang kaisar agung. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kulit kepala Lin Suan mati rasa. Orang terakhir tampaknya lebih menakutkan daripada tiga orang sebelumnya. Orang tua dengan sabit berkata, telapak tangan pembelah surga yang sunyi dan hebat adalah teknik pamungkas yang telah diciptakannya. Lin Suan tercengang. Dia pernah mempelajari telapak tangan pembelah surga yang sunyi sebelumnya. Tentu saja, dia tahu kekuatannya. Jadi, orang inilah yang menciptakannya. Meskipun dia tidak berani menggunakan mata dewa rahasia surgawi untuk melihat, dia dapat merasakan bahwa aura keempat orang itu sangat mirip. Dengan kata lain, mereka semua memiliki aura kematian yang kuat. Aneh sekali. Anak kecil, aku masih butuh bantuanmu. Kau harus menahan mereka berempat dan memberi waktu untuk Hei San dan yang lainnya. Aku mengerti. Lin Suan mengangguk. Kemudian, dia berkata dengan keras, semuanya, jangan takut. Mereka tidak memiliki vitalitas yang kuat. Sebaliknya, mereka memiliki aura kematian. Saya tidak yakin itu nyata. Mungkin itu hanya ilusi. Sekalipun mereka bisa menunjukkan kekuatan yang kuat. Apakah kalian, klan leluhur, akan takut? Harapan ada di depan mata anda. Semua orang, berikan yang terbaik dan pahami kitab suci surga dan bumi bersama-sama. Setelah berbicara, Lin Suan melepaskan totles pemakan surga secara maksimal. 4722. Ayo, kita lakukan sekuat tenaga. Klan cahaya menarik napas dalam-dalam. Pemimpin klan cahaya mengeluarkan senjata suci miliknya. Klan angin dan klan surga suci mengeluarkan senjata suci mereka. Sekte Kualipil, Sekte Awan Tenang, dan klan gagak emas juga ikut mengambil tindakan. Kekuatan senjata suci itu mengerikan. Dengan para leluhur dan leluhur sekte yang menggunakannya, itu mengerikan. Sekalipun pihak lain adalah ahli yang tak tertandingi dari puluhan ribu tahun lalu, mereka masih berani bertarung. Pertempuran meletus sekali lagi, para leluhur dan master sekte menggunakan senjata suci mereka yang amat kuat. Namun, Purple Mansion mengirimkan seorang ahli dari puluhan ribu tahun yang lalu, yang bahkan lebih menakutkan. Kedua belah pihak saling serang, dan sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Pertarungan itu sangat menegangkan. Lin Suan juga meminta orang-orang itu untuk memberinya kekuatan. Topless pemakan surga pun mekar, dan cahaya yang mengerikan melahap langit dan bumi. Pertempuran ini berlangsung sangat lama. Banyak orang dari kedua belah pihak yang tewas. Kedua belah pihak saling membunuh dengan ganas. Berbagai keluarga kuno yang sunyi dan sekte yang tak tertandingi tidak lagi menginginkan harta karun tersebut. Mereka juga ingin membalas dendam. Karena beberapa tetua dan orang jenius telah meninggal. Hati mereka berdarah. The Purple Mansion bahkan lebih marah lagi, karena mereka tidak ingin menggunakan kartu truf mereka terlalu dini. Akan tetapi mereka tidak menduga kejadian seperti itu akan terjadi. Mereka pun murka dan ingin membunuh satu sama lain dengan cara apapun. Sementara pertempuran itu sangat intens, Hei San dan beberapa tokoh diam-diam tiba di area tertutup di kedalaman Purple Mansion. Mereka menatap ke depan, dan cahaya dingin bersinar di mata mereka. Orang-orang ini juga merupakan orang suci agung, dan kekuatan mereka tak terduga. Hei San mengeluarkan lentera langit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Yang lainnya menyatukan darah suci mereka ke dalam lentera langit. Lalu, mereka juga menggunakan kekuatannya. Lentera langit yang dikendalikan Hei San mengeluarkan api surgawi dan melesat maju, mulai membakar segel itu. Lentera langit itu mengerikan, dan dengan sedikit orang yang tidak segan mengeluarkan biaya, api surgawi itu sangat mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat segel rumah ungu, ia terbakar pada saat ini, dan retakan pun muncul di atasnya. KKK! Suara cermin pecah terdengar, sungguh menakutkan. Itu tidak cukup. Hei San menggertakan giginya, dan beberapa dari mereka terus memberikan kekuatan. Retakan yang lebih besar muncul. Seketika, aura mengerikan muncul dari dalam. Hei San dan yang lainnya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Sudah saatnya, mari kita mundur, kata seseorang. Black Mountain menggertakan giginya dan mengeluarkan suara retakan lagi. Salah satu dari mereka memanggil perisai rusak dan meletakkannya di depannya. Itu adalah perisai batu. Itu sangat misterius, tetapi memancarkan aura yang menakutkan. Itu jelas merupakan harta yang tak tertandingi. Dia berhasil memblokir kekuatan mengerikan itu. Kemudian, semua orang mengaktifkannya lagi. Ketika retakan kedua muncul, Hei San dan yang lainnya segera melarikan diri. Pada saat yang sama, aura ini menyapu sembilan langit. Tak lama kemudian, orang-orang di Zee Mansion merasa khawatir. Ketika mereka merasakan aura ini, pupil mata mereka mengecil. Sialan, bagaimana ini mungkin? Itu tidak mungkin. Dia telah disegel, jadi bagaimana dia bisa keluar? Sialan, ada yang merusak segelnya. Raungan kemarahan terdengar saat semakin banyak prajurit kuat dari sekte rumah ungu menyerbu keluar. Pada saat yang sama, ekspresi Elder Wutong dan yang lainnya yang bertempur di garis depan berubah drastis. Bahkan para ahli dari klan leluhur dan sekte besar pun terkejut. Kulit kepalanya juga mati rasa. Mereka melihat awan hitam yang mengerikan menutupi langit di atas sekte Zee Mansion. Aura yang mengerikan itu membuat rambut mereka berdiri tegak. Apa itu tadi? Apakah ada eksistensi yang lebih mengerikan di sekte Zee Mansion? Jika orang seperti itu keluar, mereka tidak akan mampu menghentikannya bahkan jika mereka memiliki senjata suci legendaris. Mundur, mundur cepat. Mereka segera mundur. Orang-orang di sekte Zee Mansion tidak berminat untuk peduli dengan orang lain. Tetua Wutong berteriak marah. Oh tidak, mereka telah dibujuk pergi. Target mereka yang sebenarnya adalah anjing laut. Cepat, tutup kembali segelnya. Mereka tidak bisa membiarkannya keluar. Orang-orang dari sekte Zee Mansion bangkit ke udara dan terbang menuju kedalaman sekte Zee Mansion. Orang-orang dari klan leluhur tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tampaknya sekte Zee Mansion sedang menghadapi musuh besar. Mungkinkah legenda itu benar? Dikatakan bahwa ada eksistensi luar biasa yang ditekan di bawah sekte Zee Mansion. Itu telah disegel untuk waktu yang lama. Mereka selalu berpikir bahwa itu adalah legenda. Sekarang, tampaknya itu mungkin benar. Siapakah yang merobek segel seperti itu? Haruskah mereka merilis benda itu? Jika itu yang terjadi, sekte Zee Mansion akan hancur. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri warisan sekte Zee Mansion? Banyak mata orang berbinar. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengambil tindakan. Namun, begitu mereka terbang masuk, tubuh mereka meledak menjadi kabut darah. Beberapa orang berlumuran darah dan segera berlari kembali. Berlari. Di dalam sana terlalu menakutkan. Jika mereka tetap di sana, mereka akan mencari kematian. Banyak orang di sekte Zee Mansion telah meninggal. Berlari. Para leluhur klan leluhur berteriak dengan marah. Mereka membawa orang-orangnya dan pergi. Pada saat yang sama, banyak orang mengertakkan gigi dan menatap orang misterius dengan sembilan kuali. Sialan. Mereka benar-benar dimanfaatkan oleh seseorang. Orang-orang itu menggunakannya untuk menarik perhatian musuh sementara para ahli sebenarnya pergi untuk menghancurkan segel. Berengsek. Kali ini, demi membantu orang lain, mereka telah kehilangan banyak ahli di pihak mereka. Pada akhirnya, mereka tidak mendapat manfaat apapun. Tapi apa yang dapat mereka lakukan. Kuali-kuali itu mengerikan. Mereka pergi dengan sangat cepat. Mereka mengertakkan gigi. Mereka tidak berani tinggal di sana. Mereka harus segera pergi. Mereka semua pergi. Di sisi lain, Lin Suan juga cemas. Orang-orang dari Istana Kehidupan Abadi, keluarga Gu, dan Istana Dewa Api dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia merasa senang. Tampaknya mereka telah berhasil. Hebat, mereka pasti bisa melukai Sekte Zee Mansion kali ini. Mengaum, mengaum. Raungan, teriakan menggetarkan bumi terdengar dari Sekte Zee Mansion. Bumi berguncang, langit retak, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Pemandangan ini bahkan lebih mengerikan daripada saat orang-orang itu bergabung. Ini hanyalah malapetaka yang dapat menghancurkan dunia. Para tetua dan murid muda Sekte Zee Mansion menjadi gila. Mata mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka tidak dibunuh oleh musuh, tetapi oleh sesuatu yang disegel di bawah tanah. Lalu, apa yang ada di Sekte Zee Mansion? Kinsianer dan yang lainnya menghadapi musuh besar. Mereka bergabung dengan Sekte Zee Mansion hanya karena mereka berbakat. Mereka tidak tahu apapun tentang sejarah kuno. Yao Guang juga mengerutkan kening, tetapi saat ini, dia masih mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan mayat-mayat itu. Cukup banyak ahli yang gugur dalam pertempuran besar ini. Hal ini membuatnya sangat gembira. Dia secara khusus mengumpulkan mayat para Raja Sage Puncak. Dia bahkan mendapatkan mayat seorang bijak agung, namun hanya sebagian saja yang tersisa. Dia ingin mengumpulkan lebih banyak, tetapi dia tidak bisa. Aura mengerikan itu menyebabkan retakan muncul di tubuhnya. Dia segera mundur karena takut. Berdengung. Pada saat ini, di tempat lain di Sekte Zee Mansion. Di sebuah surga, ada manusia batu yang terbang ke langit. Manusia batu itu memiliki sembilan lubang di tubuhnya. Batu aneh yang biasanya memancarkan cahaya misterius itu, pada saat itu, batu itu malah terbang ke langit dan berubah menjadi wujud manusia. Jangan panik. Segelnya memang rusak, tetapi belum sepenuhnya rusak. Masih ada peluang untuk pulih. Semuanya, dengarkan perintahku. Aura yang dipancarkannya sungguh mengerikan tak tertandingi. Para jenius muda bertanya-tanya siapakah orang itu? Apakah itu manusia batu? Namun, tetua utong berseru, salam, Tuan Istana. 4723. Banyak sekali orang yang terkejut. Tuan rumah besar. Inikah Tuan rumah dari rumah ungu mereka? Itu sungguh tak terbayangkan. Mereka selalu tahu bahwa Purple Mansion memiliki seorang Mansion Master, tetapi dia sangat misterius. Sangat sedikit orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang, mereka akhirnya melihatnya. Bergerak cepat. Utong dan para tetua lainnya juga meraung dan mulai bergerak. Purple Mansion menunjukkan kekuatan dan fondasi mereka yang kuat untuk melawan awan hitam yang menakutkan. Pada saat yang sama, ada ahli formasi yang mulai memperbaiki segel. Tentu saja, ada beberapa yang tewas dalam proses tersebut. Namun, penguasa istana sangat kuat. Semua orang percaya bahwa segel itu pasti akan selesai. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya meninggalkan Purple Mansion dan tiba di luar sekte. Mereka melihat awan hitam yang bergolak di depan mereka dan pemandangan aura yang mengerikan. Mereka pun menghela napas lega. Terlalu berbahaya. Jika mereka keluar sedikit lebih lambat, mereka akan mati di dalam. Ayo pergi. Lin Suan dan yang lainnya kembali ke gerbang Kualipil terlebih dahulu. Orang-orang persatuan Dewa Dao juga menghilang. Ketika keluarga-keluarga kuno dan sekte-sekte besar ingin mencari mereka, mereka menemukan bahwa mereka sudah terlambat. Berengsek. Mereka semua menggertakkan gigi dan meraung. Namun, mereka segera membawa orang-orang mereka kembali. Terjadi pula pertempuran besar. Seseorang telah melancarkan serangan diam-diam ke gerbang awan tenang. Pertarungan yang mengguncang bumi pun terjadi. Sebelumnya, gerbang awan tenang telah bertukar dengan istana ungu dan memperoleh kitab suci sembilan neter. Setelah itu, mereka tidak pergi. Sekarang setelah mereka kembali dengan tangan hampa, mereka tentu saja mengarahkan pandangan mereka ke gerbang sembilan neter. Orang-orang gerbang awan tenang bersorak. Sial, siapa yang berani menyerang mereka? Hirarki gereja kegelapan bahkan melangkah lebih jauh dan menyerang dengan senjata Sein. Namun, pihak lain juga membawa senjata Sein. Bahkan ada lebih dari satu. Pada akhirnya, dia pergi dengan luka parah. Lebih dari sepuluh tetua gerbang awan tenang meninggal. Raja-raja suci lainnya juga meninggal. Jumlah mereka lebih dari seratus. Namun, pada akhirnya, mereka tetap membawa kitab suci sembilan neter kembali ke sekte dan mengaktifkan formasi tertinggi. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh. Sialan, tunggu saja. Aku pasti akan membalas dendam. Dalam kehampaan, banyak orang berkelebat. Wanita terkemuka itu mendesah. Itu sia-sia. Dia telah melarikan diri. Ayo pergi. Bada yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitarnya dan langsung menghilang. Sosok lain juga menghela nafas dan pergi sambil menggelengkan kepalanya. Kalau ada orang lain di sini, mereka pasti menyadari bahwa mereka adalah para leluhur klan angin dan klan surga suci. Mereka berdua bekerja sama untuk melukai Master Sekte Awan Tenang. Namun, pada akhirnya, mereka tidak dapat membunuhnya, dan mereka juga tidak memperoleh kitab suci sembilan neter. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya kembali ke sekolah Kuali Pil dan mulai memulihkan diri. Kali ini, mereka juga mengalami kerugian. Ola kehidupan abadi, Istana Dewa Api, keluarga Gujia, dan Sekte serta keluarga lainnya telah kehilangan beberapa tetua dan ahli. Hal ini menyebabkan mereka sangat sakit hati, tetapi ketika mereka memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka merasa gembira. Ini karena Lin Suan telah berjanji untuk membantu mereka mengambil sesuatu dari Gunung Abadi. Para tetua agung itu secara pribadi datang mengundang Lin Suan, mengatakan bahwa mereka akan memberinya waktu sebulan untuk pulih. Sebulan kemudian, para tetua itu datang lagi. Lin Suan tahu bahwa dia tidak bisa menolak, jadi dia mengangguk. Baiklah, aku akan pergi ke Gunung Abadi. Faktanya, Lin Suan tidak terluka. Dia memiliki guci pemakan surga yang melindunginya, jadi mustahil untuk melukainya. Namun, dia telah menghabiskan banyak energi, jadi dia menghabiskan beberapa hari untuk pemulihan. Sisa waktunya, dia bersama Sen Jing Kiu. Lagi pula, mereka berdua sudah lama tidak bertemu. Mereka berdua berada di halaman yang tenang, dan tidak ada yang mengganggu mereka. Pada hari ini, Lin Suan berkata, Kiu, R, ikutlah denganku ke Gunung Abadi. Kami akan kembali setelah kami mengambil barang-barang mereka. Namun, Sen Jing Kiu berdiri dan berkata, Saudara Lin Suan, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Jika saatnya tiba, aku akan mencarimu lagi. Baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Lin Suan juga tahu bahwa setiap orang memiliki kesempatannya sendiri. Meskipun keduanya tidak menghabiskan banyak waktu bersama, hati mereka tidak berubah. Keesokan harinya, Sen Jing Kiu pergi sendirian. Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam dan kembali ke Gunung Abadi bersama olah kehidupan abadi, keluarga Gu, Istana Dewa Api, dan sekte lainnya. Setelah kembali, Lin Suan masih tinggal di Aula Kehidupan Abadi. Dia berkata kepada orang-orang dari tiga sekte, apa yang ingin kalian ambil? Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya dapat mengambil lima benda. Ketiga sekte masing-masing akan memiliki satu item. Dua item sisanya akan dibagi di antara para tetua sekte dan keluarga lainnya. Aku memberimu waktu tiga hari untuk berpikir matang-matang tentang apa yang kamu inginkan. Kalau begitu berikan padaku. Ingat, aku hanya bisa berada di area tertentu di Gunung Abadi. Jika terlalu dalam, saya tidak bisa masuk. Anak muda, jangan khawatir. Kami tahu ini, tetua agung olah kehidupan abadi merasa gembira. Mereka sudah memikirkan apa yang mereka inginkan. Istana Dewa Api dan keluarga Gu juga sama. Sedangkan keluarga dan sekte lainnya, mereka tidak peduli apa yang mereka inginkan selama mereka bisa mendapatkan beberapa harta karun di Gunung Abadi. Tidak bisa lebih baik lagi bagi mereka. Oleh karena itu, setelah tiga hari, orang-orang ini mengirimkan gulungan batu giok. Lin Suan selesai membaca informasi di dalamnya dan mengangguk. Ayo pergi. Mereka naik ke udara dan terbang menuju Gunung Abadi. Gunung Abadi sangatlah misterius. Itu adalah area terlarang, dan tidak ada seorang pun yang berani memasukinya. Para ahli grit sage lainnya menunggu di luar. Mereka memandang Lin Suan. Lin Suan berbalik dan melangkah maju. Dia mengeluarkan toples pemakan surga dan menggantungnya di atas kepalanya, memancarkan aura melahap yang tak berujung. Lalu, dia melangkah ke Gunung Abadi. Semua orang mulai merasa gugup. Lin Suan bisa merasakan aura mengerikan menyerbu ke arahnya saat dia melangkah ke tanah. Namun untunglah, Gucci pemakan surga melahap auranya. Lin Suan menghela napas lega. Toples pemakan langit setara dengan setengah senjata ekstrim, meskipun dia tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya. Meskipun dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya, tampaknya dia dapat menahan kekuatan Abadi ini. Begitu saja, Lin Suan masuk ke dalam. Ia mulai mencari ramuan Abadi yang dibutuhkan orang-orang itu. Prosesnya sangat sulit dan lambat. Bagaimanapun, dengan kekuatan Lin Suan, ia harus menggunakan Heaven Devouring Jar dengan sekuat tenaga agar dapat berjalan dengan hati-hati. Setelah sebulan, ia menemukan ramuan spiritual yang dibutuhkan oleh Aula Kehidupan Abadi. Setelah sebulan berikutnya, dia menemukan apa yang dibutuhkan dua sekte lainnya. Pada saat ini, dia berhenti dan mulai beristirahat. Setelah tiga bulan terus-menerus mengonsumsi, dia sangat lelah. Lin Suan menemukan sebuah gunung dan mulai duduk bersilah untuk berkultivasi. Untungnya, sekte dan keluarga ini juga memberinya sejumlah besar harta untuk memasuki tempat ini. Pada saat ini, Lin Suan mengeluarkannya dan mulai pulih. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu bagaimana daerah terlarang ini terbentuk. Mengapa mereka begitu menakutkan? Lin Suan melihat ada sebuah gunung di kejauhan. Gunung itu tidak terlalu tinggi, tetapi sangat megah dan memancarkan aura misterius. Dia memutuskan untuk naik dan melihat-lihat. Namun, saat dia mendaki gunung, dia mendapati aura di gunung itu bahkan lebih mengerikan. Butuh waktu hampir sebulan baginya untuk mendaki gunung itu. Dan saat dia memanjat, dia sudah kehabisan tenaga. Akan tetapi, ada sebuah prasasti batu di gunung yang banyak memuat tulisan rahasia. Lin Suan terkejut. Dia melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah teknik kultivasi. Itu adalah teknik keabadian. Lin Suan tercengang. Ia menemukan bahwa teknik keabadian sangat mirip dengan seni panjang umur. Akan tetapi, itu lebih hebat dari seni panjang umur. Dia tidak tahu siapa yang meninggalkannya di sini. 4724. Lin Suan sedang bersiap untuk berlatih. Dengan cara ini, dia akan bisa menjadi lebih kuat. Saat dia mulai berkultivasi, seluruh gunung berubah. Aura yang lebih mengerikan menyerbu ke arahnya. Seolah-olah ingin mencabik-cabiknya. Lin Suan merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia menggertakan giginya dan berpikir selama sehari. Kemudian, dia pergi. Tidak lama setelah dia pergi, seluruh gunung diselimuti oleh Aura yang menakutkan dan menghilang. Lin Suan juga dikejar oleh Badai. Dia menyadari bahwa toples pemakan surga bergetar hebat. Lin Suan merasakan banyak retakan muncul di tubuhnya. Tidak bagus. Tampaknya dia telah melakukan sesuatu yang tabu. Dia segera mengeluarkan toples pemakan surga dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindunginya. Jiwa pedang naga agung berputar di sekeliling tubuhnya dan membentuk baju perang. Ia melepaskan aura berbentuk naga yang mengerikan untuk membantu menghancurkan kekuatan di sekitarnya. Pada akhirnya, dia melarikan diri ke peti mati perunggu kuno. Untuk bersembunyi dari Badai. Kekuatan mengerikan itu menghantam peti mati perunggu kuno dan menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Seluruh peti mati perunggu kuno itu bergetar hebat. Lin Suan terkejut. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Mungkinkah peti mati perunggu kuno itu tidak dapat menahannya? Untungnya, meski peti mati perunggu kuno itu berguncang hebat, ia masih mampu bertahan. Begitu saja, sepuluh hari berlalu. Orang-orang yang menunggu di luar juga terkejut. Mereka tiba-tiba melihat Badai Abadi yang mengerikan datang dari Gunung Abadi. Tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Di luar, mereka merasa rambut mereka berdiri tegak. Mereka segera mundur. Pada saat yang sama, mereka khawatir bahwa Dewa Abadi akan baik-baik saja. Mereka tidak tahu. Mereka segera mundur. Setelah sepuluh hari, Badai berangsur-angsur meredah. Mata orang-orang ini merah. Mereka ingin menyelidiki, tetapi mereka tidak berani pergi. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas. Sepuluh hari kemudian, Lin Suan keluar. Dia menghela napas lega. Badai yang mengerikan itu telah menghilang. Pada saat yang sama, Lin Suan menyadari bahwa sembilan naga sejati juga bergetar hebat. Mereka terbang ke udara, menerobos kekosongan dengan peti mati perunggu kuno, lalu pergi lagi. Apakah mereka akan pergi? Lin Suan segera mundur. Dia terkejut. Dia tidak tahu kemana naga sungguhan itu pergi dengan peti mati perunggu kuno kali ini. Tetua tertinggi Aula Kehidupan Abadi, serta orang-orang dari Istana Dewa Api dan keluarga Gu, melihat pemandangan ini. Seketika mereka berlutut di tanah dan bersujud. Pada saat yang sama, seseorang bertanya, apakah Aschen dan Immortal akan pergi? Itu sangat mungkin. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di dalam? Mereka tidak tahu. Bahkan ada beberapa yang ingin mengikuti naga sejati berkepala sembilan, tetapi mereka langsung terlempar. Aura itu membuat bahkan para orang suci agung tidak bisa mendekat. Di dalam gunung abadi, Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Tampaknya dia harus berhati-hati di masa depan. Kalau tidak, jika dia menghadapi badai hitam seperti itu lagi, dia tidak akan bisa menghindarinya. Selanjutnya, Lin Suan mengolah seni panjang umur abadi sambil mengumpulkan dua ramuan spiritual yang tersisa. Akhirnya, setelah setengah tahun, dia berhasil dan bersiap pergi. Orang-orang di luar telah menunggu dengan getir selama hampir setahun. Sejak Aschen dan Immortal masuk, dia belum keluar. Tidak ada berita sama sekali. Khususnya, kemunculan sembilan naga menarik peti mati dan badai yang tak terpadamkan membuat mereka sangat khawatir. Semua orang mengira Lin Suan mungkin telah meninggal atau pergi. Namun, pada hari ini, ada sesosok yang keluar dari gunung abadi dan membuat mata semua orang berbinar. Itu adalah Aschen dan Immortal. Seru Huolinger. Su Lai, Guli, dan yang lainnya juga berlari dan berteriak. Tetua, itu adalah dewa abadi yang naik tingkat. Aschen dan Immortal telah keluar. Itu bagus. Para tetua tertinggi dari Aula Panjang Umur, Istana Dewa Api, dan keluarga Gu juga bergegas datang dan bertanya. Bagaimana kabarmu, Aschen dan Immortal? Lin Suan berkata, Aku telah menemukan semua yang kamu inginkan. Dia melemparkan cincin penyimpanan keluar saat dia masih berada di dalam gunung abadi. Lagipula, dia juga harus waspada terhadap orang-orang ini. Siapa yang tahu kalau orang-orang ini sudah mengetahui identitasnya? Setelah Penatua Tertinggi Aula Panjang Umur mengambil cincin penyimpanan, dia memeriksanya dan lima ramuan spiritual terbang keluar. Hebat, ini nyata. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih salah satunya. Selain itu, Istana Dewa Api dan keluarga Gu juga menangkap dua lainnya. Dua sisanya untuk klan dan sekte lainnya. Adapun bagaimana mereka akan membaginya, itu bukan urusan Lin Suan. Para tetua tertinggi Aula Panjang Umur terkejut dan berkata, Aschen dan Immortal, silakan kembali bersamaku. Kami pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Jika mereka dapat bertahan di sekte itu selama sisa hidup mereka, itu akan menjadi harta yang tak ternilai bagi mereka. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, Gunung Abadi masih berguna bagiku. Aku akan berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Semua orang enggan melihat Lin Suan pergi. Namun, Lin Suan bersikeras. Pada akhirnya, semua orang tidak punya pilihan selain mengangguk. Sang tetua tertinggi berkata, Aschen dan Immortal, jika kamu butuh bantuan di masa depan, katakan saja kepada kami. Kami akan melakukan apa saja. Yang lainnya juga mengangguk. Lin Suan berkata sambil tersenyum, Aku tidak akan sopan saat aku membutuhkanmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan masuk. Tak lama kemudian, sosoknya menghilang. Melihat pemandangan ini, mata beberapa orang berkedip. Satu orang berkata, Apakah dia benar-benar abadi? Begitu hal ini dikatakan, Huo Linger, Su Lai, dan yang lainnya terkejut. Namun, seorang bijak agung lainnya berkata, Apakah penting bagi kita apakah dia abadi atau tidak? Dia bisa memasuki gunung abadi dan membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau begitu, dia abadi. Jelas, orang-orang ini telah mencurigai Lin Suan. Namun, karena Lin Suan dapat memasuki gunung abadi, kedua belah pihak tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan diam-diam. Mereka tidak mengungkapnya. Penatua tertinggi Aula panjang umur memandang Su Lai dan yang lainnya dan berkata, Tidak masalah apakah dia seorang abadi atau tidak. Ketika kalian bertemu dengannya di masa depan, kalian harus memperlakukannya dengan rasa hormat yang sama seperti kalian memperlakukanku. Kalau kau berani menantangnya, jangan salahkan aku karena menamparmu sampai mati. Ya, kami tahu, Su Lai dan yang lainnya segera menanggapi. Para ahli dari sekte lain juga memperingatkan junior mereka. Kemudian, mereka terbang ke langit dan pergi. Lin Suan memasuki gunung abadi dan tidak berani melangkah terlalu jauh. Dia duduk bersila di suatu tempat. Dia menggunakan Heaven Devouring Jar dan Great Dragon Sword untuk melindungi dirinya. Kemudian, dia mulai mengolah Longevity Immortal Teknik. Lin Suan telah mengolah Seni Rahasia Umur Panjang. Seni Rahasia Umur Panjang dan teknik Keabadian Umur Panjang sangat mirip. Oleh karena itu, kultifasi teknik panjang umur Keabadian Lin Suan sangat cepat. Namun, di samping vitalitas yang kuat, ada jenis kekuatan tambahan yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan semacam inilah yang ingin diperoleh Lin Suan saat ini. Terlebih lagi, ketika teknik Keabadian Panjang Umur dikembangkan sampai batas tertentu, ia dapat membentuk kemampuan ilahi yang aneh. Misalnya, dapat membentuk Longevity Armor dan Lonceng Abadi. Kekuatan Lin Suan juga terus meningkat. Setahun kemudian, dia meninggalkan Gunung Abadi dan terbang ke kejauhan. Waktu satu tahun terasa sangat singkat bagi para ahli ini. Waktu berlalu dalam sekejap mata Kota Kuno Taiking. Namun, telah terjadi perubahan besar pada tahun lalu. Setahun yang lalu, Purple Mansion diserang oleh banyak ahli dan pengadilan surgawi. Rumah itu rusak parah. Selain itu, kekuatan segelnya pun rusak dan mereka hampir harus menutup gerbang gunung lagi. Pada akhirnya, mereka tetap menyegel segelnya. Kekuatan Purple Mansion juga sangat rusak. Tidak lagi sombong 3E sebelumnya dan mulai pulih. 4725 Selain Purple Mansion, ada sekte lain yang sangat sial. Itulah Sekte Awan Tenang. Sekte Awan Tenang juga mengalami kerugian besar kali ini. Bahkan pemimpin sekte mereka terluka parah. Dikatakan bahwa dia sedang menyendiri, dalam situasi hidup dan mati. Sekte-sekte lain kurang lebih telah kehilangan para jenius dan tetua mereka. Namun, dibandingkan dengan Sekte Awan Tenang dan Rumah Ungu, situasi mereka jauh lebih baik. Dalam kurun waktu setahun, badai itu sudah sangat melemah. Namun, masih ada orang-orang yang membicarakan pertempuran setahun yang lalu. Bahkan banyak orang membicarakan Lin Suan dan pengadilan surgawi yang misterius. Selain itu, ada juga fondasi Purple Mansion, para jenius dari ribuan tahun lalu dan para ahli dari puluhan ribu tahun lalu. Tak seorang pun tahu apa yang direncanakan Purple Mansion. Lin Suan datang keluar kota Kunotai King. Matanya berkedip. Kali ini dia telah kembali. Dia sedang bersiap untuk kembali ke Sekte Kualipil. Namun, saat ini, dia mengerutkan kening. Dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Sosoknya melintas dan dia hendak pergi. Namun, kekosongan itu terpotong dan terowongan ruang angkasa itu rusak. Sebuah sosok menghentikannya. Su Cheng segera mundur. Dia mengaktifkan Void Beast dan mundur jauh. Sialan, seseorang menunggunya di kota Kunotai King. Mungkinkah mereka ada di sini untuk membunuhnya? Void Beast merobek kekosongan bersamanya dan melarikan diri jauh. Akan tetapi, di saat berikutnya, dia merasa bahwa dia belum bisa melepaskan diri dari pihak lainnya. Sebuah penghalang besar terbentuk di seluruh dunia. Tampaknya penghalang itu telah menyegel segalanya. Bahkan teleportasi pun tidak dapat dilakukan. Pada saat yang sama, tawa terdengar di telinganya. Kamu tidak perlu pergi. Mari kita mengobrol. Lin Suan berhenti. Wajahnya dingin. Di depannya, seorang wanita berjubah Phoenix berjalan keluar. Dia memiliki senyum di wajahnya, tetapi tatapan matanya sangat dingin. Dia memiliki aura yang tak tertandingi, seolah-olah dia adalah dewa dari sembilan surga. Setelah melihatnya, wajah Lin Suan menjadi jelek. Dia bisa melawan orang lain, tetapi dia tidak bisa karena dia adalah pemimpin klan angin. Senior, sebagai pemimpin klan dari klan leluhur, statusmu sangatlah tinggi. Kamu terlalu menganggap tinggi diriku. Lin Gongzi, kamu terlalu rendah hati. Meskipun aku adalah ketua klan, aku tidak berani meremehkanmu. Setahun yang lalu, kau memimpin banyak orang suci untuk menyerang Purple Mansion. Kau hampir lebih kuat dari keluarga-keluarga remote antiquity. Lin Suan mengerutkan kening. Dia bertanya, Senior, mengapa Anda mencari saya? Saat dia berbicara, dia diam-diam waspada. Jika pihak lain benar-benar ingin menekannya, dia harus melarikan diri bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Tuan, jangan khawatir, saya hanya ingin mengundang Anda ke klan angin sebagai tamu. Saat pertama kali kau datang ke klan anginku, kami tidak memperlakukanmu dengan baik. Kali ini, kami harus menebusnya. Tuan muda, tolong jangan menolak. Menjadi tamu, apakah pihak lain akan bersikap baik? Lin Suan mencibir dalam hati. Katanya, Senior Feng adalah pemimpin sebuah klan dan memiliki banyak urusan yang harus diurus setiap hari. Dia seharusnya memiliki banyak hal yang harus ditangani. Aku tidak akan mengganggu Senior lagi. Lagi pula, aku juga punya urusan sendiri yang harus diurus, jadi aku tidak akan pergi ke klanmu. Lucu sekali, siapa yang tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini? Sepertinya Tuan muda Lin masih marah pada kami. Jika Anda merasa kami tidak memperlakukan Anda dengan baik, mengapa Anda masih marah? Jangan khawatir, kali ini aku akan menebusnya. Setelah berkata demikian, aura pemimpin klan angin menjadi semakin mengerikan. Lin Suan merasa seolah-olah tulang-tulang di tubuhnya akan retak. Sialan, pihak lain mengancamnya. Dia bisa membayangkan jika dia menolak lagi, pihak lain mungkin akan menggunakan beberapa metode. Memikirkan hal ini, dia mendesah. Dia benar-benar bukan tandingan pemimpin klan yang kuat seperti itu. Lupakan saja, pihak lain tidak menyerangnya secara langsung, yang berarti memang ada ruang untuk bermanuver. Sebaiknya dia melihat apa yang ingin dilakukan orang ini terlebih dulu. Jadi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju. Bagus sekali, keputusan Tuan muda sangat cerdas. Pemimpin klan angin tersenyum. Kemudian, dia membawa Lin Suan kembali ke kota Kuno Taiking. Klan angin. Pulau-pulau dewa terbang di langit satu demi satu. Pemandangan aneh ini adalah ciri khas klan angin. Di klan angin, sang patriark membawa Lin Suan ke Pulau Suci. Setelah Lin Suan turun, dia menarik perhatian banyak orang. Anak ini adalah orangnya. Banyak orang tercengang, dan wajah beberapa orang menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Apakah anak ini datang ke tempat mereka dan berperilaku kejam? Banyak orang berjalan mendekat. Namun, pada saat ini, seorang wanita turun dari langit dan berteriak dengan dingin, jangan kasar. Lin Gongzi adalah tamu penting yang saya undang. Pemimpin klan. Banyak sekali orang yang terkejut dan segera membungkuk. Melihat ketua klan, mereka juga terkejut. Orang ini benar-benar diundang oleh ketua klan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Gongzi akan beristirahat di sini terlebih dahulu. Pemimpin klan angin melihat sekeliling dan berkata, Jaga baik-baik Lin Gongzi. Jika ada kelalaian, jangan salahkan aku karena menghukumnya dengan aturan klan. Orang-orang di sekitarnya ketakutan dan buru-buru mengangguk. Pemimpin itu merasa tenang. Pemimpin klan angin pergi dan menuju pulau suci lainnya. Dia segera berdiskusi dengan beberapa tetua. Di sisi lain, Lin Xuan diundang ke sebuah istana. Murid-murid muda di sekitarnya semua berhati-hati dengannya. Mereka takut menyinggung perasaannya. Lin Xuan bingung. Apa yang direncanakan oleh orang-orang klan angin ini? Dia benar-benar tidak tahu. Dua hari kemudian, beberapa tetua datang ke sini. Melihat Lin Xuan, mereka terus mengangguk. Seorang jenius muda. Meskipun dia bukan murid jenius dari keluarga besar atau sekte, bakat dan kekuatannya tidak lemah sama sekali. Tubuh ilahi sembilan yang sebanding dengan tubuh sunyi kuno. Teman muda ini adalah keturunan naga besar dan kekuatan serangannya tak tertandingi. Para tetua memandang Lin Xuan dan terus mengangguk. Lin Xuan merasa bulu kuduknya berdiri. Orang-orang tua ini tidak mungkin berpikir untuk melakukan sesuatu, kan? Tuan muda, Anda sudah tidak muda lagi. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menikah. Klan angin kami adalah klan leluhur dengan garis keturunan khusus. Ada banyak gadis berbakat di klan ini. Tuan muda, apakah Anda tertarik pada salah satunya? Berengsek, klan angin benar-benar memikirkan hal ini. Lin Xuan terkejut. Kemudian dia berkata, tidak perlu merepotkan para senior dengan masalah ini. Aku bisa mengatasinya sendiri. Sepertinya Lin Gongzi telah menyakiti siu. Jangan khawatir. Gadis-gadis berbakat dari klan angin kita pasti akan mampu menarik perhatian tuan muda. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya, dan dua orang wanita masuk. Kedua wanita ini cantik dan aura mereka juga sangat kuat. Mereka memang gadis yang berbakat. Setelah keduanya masuk, para tetua tertawa dan berkata, Tuan muda, apakah Anda puas? Meskipun orang-orang ini tertawa, kata-kata mereka seolah mengandung perintah. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Wajah Lin Xuan menjadi gelap. Bahkan jika orang-orang ini ingin membentuk aliansi pernikahan, mereka terlalu meremehkannya. Apakah mereka benar-benar mengira bahwa dia adalah seseorang yang dapat diperintah dan dikendalikan? Memikirkan hal ini, wajah Lin Xuan juga menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, saya mengerti apa yang dimaksud senior. Klan angin ingin membentuk aliansi pernikahan denganku. Aku bukanlah seseorang yang dapat menarik perhatian sembarang orang. Meski kedua peri ini tidak jahat, aku tidak tertarik pada mereka. Jika mereka benar-benar ingin membentuk aliansi pernikahan denganku, biarkan klan angin Phoenix datang. Mendengar bahwa Lin Xuan tidak tertarik pada mereka, wajah kedua jenius itu berubah sangat jelek. Mereka menggertakan gigi dan menatap Lin Xuan dengan niat membunuh di mata mereka. Lin Xuan mengabaikan mereka dan menatap para tetua. Para tetua itu juga tampak ragu-ragu. Lin Xuan tersenyum. Kenapa? Tidak mau. Sepertinya klan angin tidak tulus. Kalau begitu, aku akan pergi. Lin Xuan membalikkan keadaan. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Para tetua berdiskusi dan berkata, kita harus membicarakan masalah ini. Tuan muda, silakan tinggal di sini selama beberapa hari. Setelah berkata demikian, para tetua pun pergi bersama kedua putri kesayangan surga. Lin Xuan menatap punggung orang-orang ini dan mencibir. Orang-orang ini berencana untuk melawannya. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Oleh karena itu, tidak lama setelah para tetua itu pergi, Lin Xuan pergi berkeliling pulau. Lin Xuan melihat seorang gadis dan berkata, Hei, tunjukkan jalannya. Aku ingin melihat Phoenix. Ya. Gadis itu juga murid klan angin. Ketika dia melihat Lin Xuan, jejak ketakutan muncul di matanya. Meskipun nada bicara pihak lain membuatnya marah, dia tidak berani melawan. Sebelumnya, ketua klan yang secara pribadi memerintahkan agar dia memperlakukannya dengan hormat. Jika tidak, dia akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Gadis itu cepat-cepat memimpin jalan di depan. Lin Xuan mengikutinya dari belakang. Mereka terbang melewati beberapa pulau dan akhirnya berhenti di sebuah pulau besar. Kekuatan langit dan bumi di pulau ini sangat kaya. Jelas itu adalah tempat yang berharga untuk bercocok tanam. Ada juga banyak jenius muda yang datang dan pergi. Ketika orang-orang itu melihat Lin Xuan, ekspresi mereka berubah. Apa yang dilakukan anak ini di sini? Lin Xuan memandang orang-orang itu dan berkata, Di mana Phoenix? Melihat orang-orang itu tidak menjawab, Lin Xuan menatap gadis itu lagi dan berkata, Teruslah memimpin jalan. Gadis itu memimpin Lin Xuan ke depan. Di depan mereka ada barisan pegunungan yang terus-menerus dan ada gua-gua di barisan pegunungan itu. Dia berhenti dan berkata, Suster Phoenix ada di dalam. Setelah itu, dia segera lari. Apakah ada di dalam? Lin Xuan menatap gua tempat tinggal di depannya dan berteriak. Burung Phoenix keluar. Suaranya seperti guntur yang menyebar ke segala arah. Seketika, susunan di sekitarnya berkedip dan berguncang. Retakan besar bahkan muncul di kehampaan. Ekspresi para murid jenius di pulau mistis berubah. Bocah sialan, apa yang kau lakukan? Fenghuang sedang berkultivasi, Apakah Anda ingin dia mengamuk? Lin Xuan tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya dan terus berteriak. Suaranya akhirnya mencapai bagian dalam gua. Di dalam gua, Fenghuang membuka matanya dan mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia terbang keluar dan berteriak dingin, Siapa yang berani mengganggu kultivasiku? Tubuhnya memancarkan kekuatan angin yang mengerikan, yang berubah menjadi pedang angin dan menembus sembilan langit. Ketika dia melihat Lin Xuan, dia mengerutkan kening. Itu kamu. Dia sangat terkejut. Apakah orang ini menyerang klan angin mereka? Apakah kamu ke sini untuk berperilaku kejam? Sebelumnya, dia berada dalam pengasingan dan tidak tahu bahwa Lin Xuan telah dibawa kembali oleh pemimpin klan angin. Kau akhirnya keluar, Lin Xuan berjalan mendekat sambil tersenyum dan memeluknya. Adegan ini mengejutkan para pengikut klan angin yang ada di sekitarnya. Apa yang dilakukan orang ini? Orang harus tahu bahwa Fenghuang adalah dewi tertinggi di mata mereka. Dia adalah wanita surgawi impian mereka, tetapi mereka tidak pernah berani melewati batas. Tampaknya tak seorang pun dapat memasuki mata Fenghuang. Namun sekarang, bocah nakal ini berani bersikap kasar kepada bunda surgawi mereka. Itu sungguh tak tertahankan. Fenghuang juga tercengang. Dia tidak menyangka Lin Xuan begitu berani. Saat berikutnya, dia meraum dengan gila. Kekuatan yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan membentuk badai. Badai itu langsung menghantam lengan Lin Xuan dan terbang ke kejauhan. Dia terbang ke udara dan terus meraum. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Bunuh aku, Lin Xuan tertawa. Apakah kamu akan membunuh suamimu? Jika ini menyebar, itu tidak akan baik. Fenghuang sangat marah hingga muntah darah. Kamu suami siapa? Bocah sialan, kalau keberani bicara omong kosong lagi, apakah percaya aku tidak akan membunuhmu? Orang-orang di sekitarnya juga berteriak. Sialan, apakah kamu menantang klan angin? Bocah, jangan berpikir kau bisa bersikap sombong di sini. Klan angin bukanlah tempat di mana kau bisa bersikap kejam. Orang-orang di sekelilingnya pun menjadi gila dan ikut menghampirinya. Tampaknya mereka ingin bertarung. Namun, tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabuh. Lin Xuan menatap mereka dan mencibir. Kenapa? Apakah kalian ingin melawanku? Apakah anda ingin dihukum oleh aturan sekte? Sialan, orang-orang di sekitarnya memuntahkan darah dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Fenghuang juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Bagaimana mungkin? Kapan murid-murid klan angin menjadi begitu pemalu? Lin Xuan menatap Fenghuang di langit dan melambaikan tangan sambil tersenyum. Ayo, ayo masuk ke dalam gua. Sialan, kamu masih berani bicara. Fenghuang terus meraung dan menebas dengan pedangnya. Pedang lincah itu berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan dan turun dari langit. Namun, Lin Xuan dengan mudah menghindarinya. Aku tidak bisa mengatakan bahwa kekuatanmu telah meningkat selama periode waktu ini. Namun, itu masih jauh dari cukup. Apakah kamu ingin aku mengajarimu cara berkultivasi? Berengsek. Win Phoenix melihat sekeliling dan berkata, kalian semua, serang dan bunuh dia. Orang-orang di sekitarnya ragu-ragu. Lin Xuan tersenyum dan berkata, jangan mempersulit mereka. Aku dibawa kembali oleh pemimpin klanmu secara pribadi. Pemimpin klanmu telah memberi perintah untuk memperlakukanku seperti caramu memperlakukannya. Apakah menurutmu orang-orang ini berani melawan aku? Ini tidak mungkin. Apakah pemimpin klan angin gila? Bagaimana dia bisa begitu baik pada bocah nakal ini? Lin Xuan tersenyum dan berkata, mengapa tidak mungkin? Lagi pula, ketua klanmu secara pribadi datang untuk melamarku. Aku datang mencarimu karena aku melihat sikap tulus mereka. Kalau tidak, apakah kau pikir kau bisa memasuki mataku? Lin Xuan berkata dengan ekspresi meremehkan. Mendengar ini, Fenghuang sangat marah hingga hampir pingsan. Sial, dia tidak menyukainya. Lelucon macam apa ini? Orang-orang di sekitarnya juga menggertakkan gigi. Namun, mereka tampaknya telah mendengar berita itu. Huff, aku tidak percaya. Omong kosong. Fenghuang menggertakkan giginya. Hari ini, aku akan membunuhmu sendiri. Biarkan aku melihat apakah pemimpin klan akan menyerangku. Setelah berkata demikian, dia menepukan telapak tangannya. Segel dewa angin. Sebuah telapak tangan yang mengerikan turun dari langit dengan kekuatan angin. Tidak ada gunanya. Kau tidak bisa mengalahkanku. Lin Xuan mengulurkan telapak tangannya dan telapak tangan emas besar turun dari langit seperti dewa matahari. Ia langsung menangkap badai yang memenuhi langit dan menekannya. Berengsek. Fenghuang meraih salah satu tangan Fenghuang dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia benar-benar terkejut. Dia tidak menahan diri dalam serangan sebelumnya. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun dia tidak bisa mengalahkan Fenghuang, mereka akan seimbang. Siapakah yang mengira bahwa dia akan ditekan semudah itu? Apakah jurang pemisah antara kita benar-benar sebesar itu? Meskipun dia tahu bahwa Fenghuang kuat, kekuatannya telah meningkat pesat dalam setahun terakhir. Berengsek. Tangan pemburu hutan belantara yang hebat. Tangannya yang satu lagi terus membentuk segel, membuat retakan di udara saat dia menyerang Lin Xuan. 4.727 Sungguh mengerikan. Phoenix memang jenius teratas dari klan angin. Dia telah mengolah telapak tangan pembelah langit angin besar hingga tingkat seperti itu hanya dalam waktu satu tahun. Dia telah jauh melampaui mereka. Para anggota klan angin yang ada di sekitarnya merasa takjub ketika melihat pemandangan ini. Namun, Lin Xuan tertawa. Kamu belum menguasainya. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa sebenarnya telapak tangan pembelah surga yang sunyi dan besar itu. Dia juga membentuk segel dengan satu tangan dan melambaikan tangannya. Telapak tangan yang lebih mengerikan terbang keluar. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan Phoenix. Jadi Phoenix tertekan lagi. Sialan, kok bisa jadi seperti ini? Phoenix menggertakan giginya karena tak percaya. Yang lain juga terkejut. Apakah bakat Lin Xuan benar-benar melampaui jenius teratas klan mereka? Lin Xuan berkata, Kamu tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Feng Shaoxing dari 5.000 tahun yang lalu, kamu masih sedikit kurang. Bahkan Feng Shaoxing tidak bisa mengalahkanku, apalagi kamu. Phoenix menggertakan giginya. Mata Lin Xuan berkedip. Dia dengan kuat menekannya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa klan angin ingin membentuk aliansi pernikahan dengannya. Karena situasi klan angin saat ini tidak terlalu baik. Sang jenius teratas, Phoenix, dulunya adalah yang teratas. Tetapi sekarang tampaknya dia sedikit tertinggal. Lagipula, dia tidak memiliki tubuh kuno. Dibandingkan dengan Yewudao dan Guangming, dia sedikit kurang. Selain itu, kebangkitannya baru-baru ini dan munculnya beberapa jenius top dari ribuan tahun lalu membuat klan angin merasakan tekanan yang lebih besar. Tebakannya benar. Klan angin sangat gelisah, jadi mereka datang untuk mencarinya. Alasan lainnya adalah klan angin menyukai Lin Xuan. Dia memiliki terlalu banyak harta karun padanya. Pada saat itu, terdengar teriakan marah dari kejauhan. Berhenti. Kekosongan itu terbelah, dan seorang ketua muncul di dekatnya. Aura yang kuat menyelimuti Lin Xuan. Dia tidak ingin menyakiti Phoenix. Kekuatan angin yang mengerikan berubah menjadi badai dan menyapu Lin Xuan. Lin Xuan mencibir. Sosoknya berkedip dan menghilang dalam sekejap, muncul di arah lain. Apa? Kau akan menyerangku. Lin Gong Zi, Anda salah paham. Kami tidak bermaksud begitu. Tapi kenapa kamu menyerang Phoenix? Para tetua lainnya bergegas datang untuk menenangkan keadaan. Lin Xuan berkata, Apakah kamu tidak ingin membentuk aliansi pernikahan? Tentu saja, saya di sini untuk aliansi Phoenix. Penatu Azang, apa artinya ini? Benarkah yang dikatakan anak ini? Phoenix menggertakkan giginya. Dia tidak akan pernah setuju. Kita masih mendiskusikan masalah ini. Bukankah Lin Gong Zi terlalu tidak sabaran? Lalu mereka menatap Phoenix dan berkata, Ikutlah dengan kami. Setelah itu mereka berangkat dengan Phoenix. Seorang tetua secara pribadi melihat ke arah Lin Xuan dan berkata, Lin Gong Zi, saya harap kamu dapat berkultivasi dengan baik dan jangan biarkan kesalahpahaman seperti itu terjadi lagi. Ada sedikit urgensi di matanya. Setelah itu, dia secara pribadi mengantar Lin Xuan kembali ke kediamannya. Kemudian, dia memerintahkan banyak pengawal untuk melindungi keselamatan Lin Xuan. Kenyataannya, dia mengawasi Lin Xuan agar dia tidak keluar lagi. Di sisi lain, Feng Huang datang ke istana dan berkata, Pemimpin klan, apakah Anda ingin saya menikah? Saya tidak setuju. Phoenix menggertakkan giginya dan berkata, Sekalipun itu adalah aliansi pernikahan, itu tidak bisa dilakukan dengan bocah nakal itu. Pemimpin klan angin mendesah. Jangan khawatir, Feng R bukan milikmu. Kau akan menjadi pemimpin klan berikutnya. Meskipun Lin Xuan kuat dan berbakat, dan memiliki banyak kartu truf, dia tetaplah seorang murid Purple Mansion. Dia dikenal sebagai seseorang dari makam abadi. Dia tidak memiliki masa depan. Kami ingin menariknya karena harta karunnya. Kami tidak ingin dia bergabung dengan klan kami. Jangan khawatir tentang ini. Mendengar ini, Phoenix akhirnya menghela nafas lega. Pemimpin klan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang tetua bertanya. Anak itu tampaknya tidak begitu saja setuju. Hari ini, dia mencari Phoenix dan tampaknya ingin membalikkan keadaan. Tetua lainnya mendengus. Jika dia tidak setuju, itu bukan urusannya. Ini klan angin kita, kita yang punya keputusan akhir. Karena dia tidak mau, maka jangan salahkan kami jika bersikap kasar. Pemimpin klan, tidak perlu bersikap sopan padanya. Cari saja jiwanya. Benar, kami tidak menginginkan nyawanya. Kami hanya menginginkan metode kultivasinya. Bahkan jika kami mendapatkannya, kami tidak akan membunuhnya. Jika saatnya tiba, akankah pengadilan surgawi benar-benar menjadi musuh kita? Paling-paling, kita akan berdiri di pihak pengikut istana ungu dan melihat apa yang bisa dilakukan pengadilan surgawi terhadap kita. Pada saat ini, orang-orang klan angin tidak lagi menyembunyikan niat mereka. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pemimpin klan angin berpikir sejenak lalu mengangguk. Baiklah, mari kita lakukan. Tapi hati-hati, kita hanya perlu mendapatkan warisan tubuh ilahi sembilan yang kita tidak bisa membunuhnya. Mengenai cedera, itu tidak dapat dihindari. Pemimpin klan angin memberi garis bawah, tidak membunuh Lin Suan. Namun, Lin Suan mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Para tetua lainnya menarik nafas dalam-dalam. Bahkan mata Phoenix pun membara. Tubuh ilahi sembilan yang tidak lebih lemah dari tubuh suci leluhur. Jika mereka bisa mengolahnya, itu akan setara dengan klan angin yang memiliki tubuh leluhur lainnya. Bahkan mungkin ada lebih dari satu. Mereka dapat menciptakan banyak jenis tubuh leluhur. Dengan cara itu, klan angin akan menjadi sangat kuat. Orang-orang ini berdiskusi lagi dan pada saat yang sama, mereka menyegel berita dan bahkan mengaktifkan susunan besar di seluruh klan angin. Pada saat ini, hanya orang-orang yang bisa masuk dan tidak bisa keluar. Berita itu tidak boleh disebarluaskan. Jika tidak, akan ada masalah besar. Lin Suan duduk di kediamannya, dikelilingi oleh banyak penjaga. Dia tidak keluar lagi. Sebaliknya, dia diam-diam mengolah seni keabadian. Pada saat ini, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Ketika dia mengucapkan mantra, seni keabadian muncul di tubuhnya, memberinya vitalitas yang kuat. Sekarang setelah dia pulih, kecepatannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Pada hari ini, dia membuka matanya. Karena dia dapat merasakan ada seseorang yang datang. Dan itu adalah seorang penatua yang kuat. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi beberapa sosok untuk turun dari langit ke halamannya. Kemudian, mereka masuk sambil tersenyum. Lin Gongsi, bagaimana kehidupanmu akhir-akhir ini? Lumayan, kata Lin Suan Enteng. Kemudian, dia melihat ke depan dan bertanya, Sudahkah kamu memikirkannya? Maukah kau menikahkan Phoenix denganku? Para tetua tersenyum dan berkata, Kita masih mendiskusikannya, tetapi Phoenix mungkin akan segera menerobos. Kita perlu membuat beberapa kuali pil untuknya. Karena kamu sangat menyukainya, mengapa kamu tidak berkontribusi? Kamu ingin aku membuat pil? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Mengapa kami repot-repot Anda membuat pil? Serahkan saja hal semacam ini kepada kami. Namun, Anda perlu menyediakan sedikit darah suci yang kuat. Dengan cara ini, mutu pil dapat ditingkatkan. Kalau dipikir-pikir, akan lebih mudah bagi Phoenix untuk menerobos kalau begitu. Seorang tetua mengeluarkan labu dari cincin penyimpanannya dan berkata, Lin Gongsi, tolong. Lin Suan tertegun. Kemudian, wajahnya menjadi gelap. Para tetua ini menginginkan darah suci miliknya. Apakah mereka menargetkannya? Lelucon macam apa ini? Dia berkata dengan dingin, Aku hanya seorang raja suci kecil. Darahku tidak berharga. Ada banyak sage agung di klan angin, kan? Bukankah kalian klan leluhur? Garis keturunanmu sangat istimewa. Jika kau ingin membuat pil, gunakan darahmu sendiri. 4.728 Tuhan muda, Anda tidak perlu bersikap rendah hati. Anda memiliki tubuh ilahi, tidak seperti tubuh kuno yang sunyi. Darah Tuhanmu sudah pasti adalah obat roh yang terbaik. Seorang tetua mengulurkan tangannya, membentuk badai yang menutupi langit. Badai itu berubah menjadi rantai dan menyelimuti Lin Suan. Penatua lainnya membentuk bila angin dan menebas lengan Lin Suan. Dentang. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Bila angin hancur, tetapi lengan Lin Suan tidak terluka. Para tetua menganggupkan kepala tanda puas. Mereka memandang Lin Suan seakan-akan sedang melihat harta karun tertinggi. Seperti yang diharapkan dari tubuh ilahi sembilan yang, pertahanannya benar-benar kuat. Lin Suan sangat marah. Apa yang orang-orang ini coba lakukan? Apakah mereka benar-benar mengira dia akan diinjak-injak? Dia berteriak dingin dan mengaktifkan tubuh ilahinya, menghancurkan rantai badai. Pada saat yang sama, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Para tetua itu dengan cepat menghindar, tetapi mereka tidak pergi. Sebaliknya, cahaya yang mengejutkan keluar dari mata mereka. Tuan muda, mengapa Anda tidak mengorbankan diri untuk membantu kami? Mengapa, tampaknya ke akhirnya menunjukkan wajahmu yang sebenarnya? Kalau sudah begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Lin Suan meraung dan menyerbu. Jari naga gajah menunjuk, dan kekuatan yang mengerikan menghancurkan kekosongan di depannya. Meskipun para tetua ini berada di puncak Raja Suci, mereka tidak berani bertarung sendirian. Serang bersama. Mereka meraung. Lin Suan membuka diagram Taiji dan bertarung dengan mereka. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan toples penelan surga. Aura yang mengerikan muncul dan menghilang. Para tetua itu segera mundur dengan ekspresi jelek. Lin Suan melonjak ke langit dan menghancurkan sembilan langit, ingin melarikan diri. Situasinya terlalu aneh. Sebelumnya, meskipun dia merasakan dinginnya mata orang-orang ini, mereka tetap memperlakukannya dengan hormat. Namun kini, mereka telah benar-benar melupakan semua kepura-pura keramahan dan sama sekali tidak peduli dengan perasaannya. Mereka hanya menginginkan hidupnya. Karena memang begitu, dia tidak mau tinggal di sini lagi. Dia akan mengingat klan angin. Dia akan membalas dendam. Dia akan memberitahu klan angin konsekuensi dari upaya membunuhnya. Dia melayang ke angkasa dan menyatu dengan kehampaan, ingin pergi. Namun, pada saat ini, suara lain terdengar. Karena tuan muda ada di sini, jangan terburu-buru pergi. Persembahkan sebagian darah sucimu untuk membantu Win Phoenix. Saat dia berbicara, sebuah tangan besar turun. Aura mengerikan dari seorang santo tertinggi menyapu sembilan surga. Para tetua di bawah mencibir. Tetua Taishang merekalah yang telah bergerak. Ini adalah seorang sage agung. Bagaimana mungkin pihak lain bisa melawannya? Lin Suan dipaksa mundur. Darah dan kinya bergolak, dan darah suci emas menetes ke bawah. Para tetua di bawah bergegas mengambil labu itu untuk menerimanya. Ini semua adalah harta yang berharga, dan tidak boleh disiasiakan. Lin Suan memanggil binatang buasnya, ingin melarikan diri. Namun, ia menemukan bahwa klan angin telah mengaktifkan formasi agung tertinggi. Ia tidak punya cara untuk melarikan diri. Seorang santo agung lainnya turun dan berkata, Kamu tidak perlu berjuang. Tidak seorang pun bisa keluar. Ekspresi Lin Suan berubah sangat buruk. Dia berkata dengan dingin, Apakah kamu benar-benar akan menyerangku? Berpikir kembali pada kejadian di Purple Mansion, Jika Anda menyinggung saya, Anda akan menyinggung sekelompok besar sekte yang tak tertandingi dan bahkan pengadilan surgawi. Bisakah Anda menanggung konsekuensinya? Tuan muda, jangan khawatir. Kami tahu ada banyak ahli di belakangmu. Kami tidak akan membunuhmu. Kami hanya ingin melihat warisanmu. Saat dia bicara, Sebuah cahaya tajam muncul di mata orang suci agung klan angin, Menembus Lin Suan. Tampaknya dia ingin mengambil paksa jiwa Lin Suan. Lin Suan bisa merasakan tekanan yang sangat besar pada jiwanya. Dahinya hampir terbelah. Sambil meraung, Dia mengaktifkan mata dewa takdir surgawinya secara maksimal. Kekuatan reinkarnasi yang mengerikan terkondensasi menjadi mata emas yang muncul di sembilan surga untuk melawan Santo Agung. Lin Suan mundur, Wajahnya pucat. Jiwa sang Santo Agung terpental kembali. Ia terkejut. Sungguh jiwa yang mengerikan. Seorang Sein King tingkat menengah sebenarnya dapat menghalangi deteksi jiwaku. Tampaknya Anda memiliki banyak warisan. Surga benar-benar melindungi klan angin saya. Dengan warisan Anda, klan angin saya akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Kedua orang suci agung menyerang. Lin Suan menggunakan guci penelan surga dan jiwa pedang naga untuk menangkis, tetapi dia juga ditekan. Kedua benda ini memang harta karun, tetapi membutuhkan terlalu banyak energi. Dengan kekuatannya, ia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Dua orang suci agung lainnya turun. Empat orang suci agung. Lin Suan menggertakan giginya. Dia disegel oleh mereka berempat. Lin Suan meraung. Dia mengeluarkan dua cincin penyimpanan dan menghancurkannya. Jiwa pedang naga pun dipanggil. Dengan satu tebasan, dia merusak segel itu. Namun saat ini, pemimpin klan angin secara pribadi turun dan melihat ke depan. Menekan. Dia menggunakan segel Dewa Angin. Kekuatan besar melonjak. Pada saat yang sama, dia menggunakan senjata Sein legendaris. Jiwa pedang naga ditekan dan dikembalikan ke tubuh Lin Suan. Lin Suan ditekan dan kemudian dibawa pergi. Di pagoda klan angin, tubuh Lin Suan ditutupi segel dan dibelenggu oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya. Pemimpin klan angin berjalan mendekat dan berkata dengan dingin. Lin Gongsi, kami tidak ingin membunuhmu. Kami hanya ingin mendapatkan warisan sembilan matahari milikmu. Jika Anda bekerja sama dan menyerahkannya, kami akan memberangkatkan Anda dengan aman. Lin Suan tertawa saat mendengarnya. Aku tidak ingin melawanmu. Mengapa kamu tidak mengambil warisan klan angin dan membiarkanku melihatnya? Tetua tertinggi mendengus dingin. Warisan klan angin kita bukanlah sesuatu yang bisa kau lihat begitu saja karena kau menginginkannya. Lin Suan juga berhenti tersenyum dan berteriak dingin. Kamu tahu bahwa warisan inti tidak dapat dilihat. Lalu mengapa kamu dapat melihat warisan sembilan matahari kapanpun kamu mau? Apakah kamu sudah meminta izin padaku? Jangan bilang Anda tidak mengerti logika ini. Anak ini benar-benar berlidah tajam. Tetua tertinggi klan angin ditampar wajahnya, dan wajahnya menjadi jelek. Katanya, hari ini kamu tidak dapat melarikan diri meskipun kamu berbicara sampai langit pecah. Jika kau tidak mau bekerja sama, jangan salahkan kami karena telah mengambil jiwamu. Jika kau berubah menjadi idiot, jangan salahkan kami. Saat dia berkata demikian, dua orang suci agung berjalan mendekat. Kekuatan jiwa mereka yang kuat akan segera masuk. Lin Suan mendengus dingin. Meskipun aku sudah membentuk klan sebelum datang ke sini. Jika aku menderita kerugian, klan anginmu akan hancur. Apa? Ada klan di luar. Kedua orang suci agung berhenti dan menatap patriark klan angin. Patriark klan angin juga mengerutkan kening. Huff, mengapa aku tidak menyadarinya? Apakah kamu berbohong padaku? Lin Suan mencibir. Kloninku tidak ada di kota Kuno Taiking. Selain itu, kota Kuno Taiking memiliki rumah ungu. Apakah menurutmu aku tidak melakukan persiapan? Dia mencibir, tetapi dia gugup karena dia tidak memiliki klon. Namun, dengan cara ini, pihak lain pasti tidak akan berani menyentuhnya. Apakah patriark itu asli atau palsu? Para Santo Agung datang untuk berdiskusi. Patriark klan angin juga mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu tentang kloning itu. Dia merasa bahwa kloning itu kemungkinan besar palsu dan tidak berani mengambil risiko. Pada akhirnya, dia mengatakan untuk tidak membunuhnya dan memikirkan cara lain. Para tetua berdiskusi di antara mereka sendiri, dan tanpa harus menyampaikan suara mereka, mereka langsung mengutarakan isi hatinya. Ekspresi Lin Suan jelek. Pihak lain berani mengatakan kata-kata seperti itu di depannya. Itu berarti mereka tidak berniat membiarkannya keluar sampai mereka memperoleh warisan sembilan matahari. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi sangat dingin. Ini adalah krisis terbesar yang pernah dia hadapi. 4729 Lin Suan menggertakkan giginya. Dia harus membuat dua rencana. Pertama, dia harus menyebarkan berita itu dan membiarkan orang luar menyelamatkannya. Kedua, dia harus melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah wilayah klan angin. Klan leluhur terlalu kuat. Jumlah grit sage bukanlah sesuatu yang dapat dilawannya, apalagi mereka memiliki senjata suci. Sementara Lin Suan memikirkan tindakan balasan. Klan angin juga memikirkan tindakan balasan. Para bijak agung berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa menyarankan agar mereka mencari jiwanya dengan paksa. Itu tidak akan membunuhnya. Orang lain berkata bahwa mereka tidak bisa. Jiwanya sangat kuat, dan dia memiliki teknik mata yang aneh. Jika mereka benar-benar menempatkannya di jalan buntu, dia mungkin akan melakukan pertarungan hidup dan mati. Pada saat itu, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun. Jika dia benar-benar mati di sini, pengadilan surgawi tidak akan membiarkan mereka pergi. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang menggertakkan giginya. Tetua lainnya berkata, Bukankah mudah? Dia ada di tangan kita sekarang. Kita akan merahasiakan berita itu dan tidak seorang pun akan tahu. Dengan begitu, kita akan punya waktu untuk mempersiapkan diri. Saya mengetahui suatu formasi yang tidak hanya dapat mencari jiwa, tetapi juga membentuk penekanan absolut. Bahkan jiwa seorang bijak agung pun tak akan mampu menolaknya. Jangan pernah berpikir untuk menghancurkan jiwamu sendiri. Apakah menurutmu dia akan mampu bertahan dengan formasi ini? Bagus, tunggu apa lagi? Cepatlah dan gunakan, kata sang bijak agung. Saya melihat formasi ini di sebuah buku kuno. Agak sulit digunakan dan membutuhkan banyak harta alam. Kita harus merencanakannya dengan baik. Kita harus bisa menggunakannya dalam satu atau dua bulan. Dia buru-buru mengutus seseorang untuk mempersiapkan. Ye Udao masih berada di klan angin. Namun, dia pernah menyendiri sebelumnya. Ketika dia keluar, dia merasa ada yang tidak beres. Dia diam-diam bertanya-tanya dan menemukan bahwa klan angin telah menangkap Lin Suan. Hal ini membuatnya mengerutkan kening. Dia berjalan dan menemukan pemimpin klan angin. Dia berkata, Senior, ku dengar kamu menangkap Lin Suan. Apakah ada kesalahpahaman? Lin Suan adalah temanku. Apakah dia dari klan angin? Biarkan dia pergi demi klan Ye. Keponakan Ye, itu tidak benar. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan berita itu, tetapi kita tidak berani memprovokasi Lin Gong Si. Anda pasti salah dengar. Mengapa ketua klan Feng mengakuinya? Liv Dao Denir membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi kepala angin memotongnya. Cukup, Tuan Mudalif. Kembalilah dan berkultivasi. Aku masih ada urusan yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan menemanimu. Setelah itu, dia pergi, dan para tetua mengantar Liv Dao Denir kembali ke kediamannya. Lebih jauh lagi, banyak penjaga telah ditempatkan di sekitar tempat tinggal gua itu, dengan alasan bahwa mereka ada di sana untuk menjamin keselamatannya. Liv Dao Denir mengerutkan kening. Sial, sepertinya informasi yang diberikan kepadanya itu benar. Orang-orang dari klan angin ini sudah ingin mengendalikannya. Ekspresinya dingin. Dengan statusnya, klan angin tidak akan berani menyerangnya. Namun, dia tidak berani membuang waktu lagi. Dia takut Lin Suan akan benar-benar dalam bahaya jika dia membuang waktu terlalu banyak. Malam itu, dia diam-diam meninggalkan klan angin. Tentu saja, dia meninggalkan klon di kediamannya untuk mencegah orang-orang klan angin mengetahui hal ini. Klan angin, meskipun formasi mantra telah diaktifkan, Liv Dao Denir tetap merupakan penerus klan Ye, seorang kaisar agung. Dia punya banyak trik dalam lengan bajunya, dan dia punya banyak kartu truf dalam lengan bajunya. Setelah pergi, dia bergegas ke sekolah Pilcauldron dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ketika Dan Feng melihat Liv Dao Denir dan mendengar berita itu, dia tercengang. Sial, apakah klan angin sudah gila? Apakah informasinya benar? Liv Dao Denir berkata, apakah kau yakin? Klan Ye terlalu jauh dari kota kuno, jadi kita tidak bisa bergerak. Saya akan membawa orang-orang ke sana sekarang, kata Dan Feng. Dao Denir Daun berkata, kumpulkan orang-orang. Liv Dao Denir berkata, jangan bertindak gegabuh. Klan angin adalah klan primordial, setara dengan sekolah Pilcauldron. Bahkan jika kamu pergi, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Bahkan, kamu mungkin tidak akan bisa masuk ke klan angin. Ketika saatnya tiba, mereka akan memindahkan Lin Suan ke tempat lain, dan kamu tidak akan bisa menemukannya. Apa yang harus kita lakukan? Asket dan Feng. Liv Dao Denir berkata bahwa ketika mereka menyerang klan Zifu, Lin Suan membawa banyak sage agung dan ahli bersamanya. Lebih jauh lagi, ia memiliki koneksi dengan pengadilan surgawi. Akan lebih baik jika mereka bisa mengumpulkan kekuatan mereka. Dengan begitu, klan angin tidak akan punya cara untuk melawan. Dan Feng berkata, saya mengerti. Saya akan membawa orang-orang ke Gunung Abadi. Tuan Ye, silakan tinggal di Lembah Taiking dan perhatikan pergerakan klan angin. Setelah itu, mereka berdua berpisah. Dan Feng memimpin Fan Xing dan beberapa tetua dari sekolah Pilcauldron. Mereka bahkan mengaktifkan formasi teleportasi super. Mereka tiba di dekat Gunung Abadi untuk mencari aula panjang umur, klan Gu, Istana Dewa Api, dan faksi lainnya. Ketika mereka tiba di aula umur panjang dan memberitahu mereka bahwa Lin Suan telah dipenjara oleh klan angin, orang-orang di aula umur panjang terkejut. Apa yang harus mereka lakukan? Para tetua bergegas untuk membahas masalah tersebut. Tetua terhormat dari aula panjang umur berjalan keluar dan berkata dengan dingin, berani sekali kau. Mereka pantas mati karena telah menindas para dewa abadi. Ikutlah denganku untuk menyerang klan angin. Benar saja, Su Lai keluar dan memanggil sekelompok jenius muda. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat menghubungi Huolinger dan Guli, serta kedua klan dan sekte. Tak lama kemudian, para sekte dan klan di dekat Gunung Abadi menjadi marah ketika mengetahui berita tersebut. Mereka berkumpul lagi. Kali ini, mereka membentuk barisan yang tidak lebih lemah dari terakhir kali mereka menyerang klan Sifu. Sekelompok orang itu berangkat dengan cara yang megah. Dan Feng menghela napas lega saat melihat ini. Ini hebat. Dengan kekuatan sekuat itu, dia pasti bisa menekan klan angin. Dia ingin melihat apakah klan angin masih begitu arogan. Liv Daodenir juga bersiap untuk menghubungi pengadilan surgawi. Namun, dia tidak yakin apakah orang-orang itu masih berada di kota kuno Taiking. Dia tidak menemukannya. Namun, ia menemukan sekte lain. Salah satunya adalah Hilsea Palace. Dengan statusnya sebagai penerus klan Ye, Liv Daodenir melakukan beberapa penyelidikan diam-diam. Setelah mengetahui bahwa Lin Suan terhubung dengan kuil gunung laut, ia langsung pergi ke istana mereka di Grand Clarity Gorge. Dia melihat orang-orang dari istana Hilsea. Tuan Muda Ye, penerus klan Ye, mengundang mereka. Orang-orang dari istana Hilsea sangat menghormatinya. Ini adalah penerus klan nomor satu, Liv Daodenir. Istana Laut Gunung mengatakan bahwa Lin Suan telah ditekan. Apa? Orang-orang dari istana Hilsea terkejut. Daodenir Daun mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan mereka. Tak lama kemudian, Penatua Ruashen datang, menatap Liv Daodenir, dan bertanya, Tuan Muda Ye, mohon jelaskan secara rincin. Liv Daodenir menjelaskan situasinya. Ekspresi Elder Ruashen menjadi gelap. Klan angin bertindak terlalu jauh. Istana Hilsea pasti tidak akan mengabaikan ini karena Lin Suan juga merupakan anggota istana Hilsea. Tuan istana kita kebetulan ada di sini. Kalau sudah waktunya, kita akan pergi bersama. Terima kasih banyak. Daodenir Daun menangkupkan tinjunya. Kemudian, dia terus mencari vaksi yang terkait dengan Lin Suan. Pada saat yang sama, dan Feng dan yang lainnya tiba di luar kota Kuno Taiking. Mereka tidak datang dengan gembar-gembor besar. Sebaliknya, mereka membuka terowongan spasial dan diam-diam pergi ke Pilkaul Drone Gate untuk berdiskusi. 4.730 Di sebuah pagoda di Klan Angin. Beberapa tetua menatap Lin Suan dengan dingin. Mereka telah mencoba segala macam cara, termasuk ancaman dan permintaan, tetapi tidak berhasil. Mereka sudah kehabisan kesabaran. Bocah, kurasa kau tidak akan menyerah sampai kau melihat peti matinya. Meskipun kami tidak bisa membunuhmu, kami bisa menyiksamu. Salah satu tetua melayangkan pukulan ke arah Lin Suan. Lin Suan disegel dalam rantai, dan dia memuntahkan darah. Lengan tetua itu juga terkoyak. Tidak ada yang bisa dia lakukan, karena fisik Lin Suan terlalu kuat. Sampah, kau ingin warisan sembilan matahari. Sungguh lelucon, kau tidak akan mendapatkannya seumur hidupmu. Bocah sialan, beraninya kau menantang klan angin. Para tetua ini benar-benar marah. Pada saat yang sama, mereka pun mengambil keputusan. Mereka telah menyegel fisik Dewa Sembilan Matahari dengan kekuatan sihir mereka, tetapi masih sangat kuat hingga dapat melukai seorang tetua. Jika mereka mendapatkannya, seberapa kuat fisik mereka. Mungkin semua orang di klan angin memiliki fisik suci. Jika memang begitu, tak ada seorang pun yang sebanding dengan mereka. Klan-klan leluhur lainnya tidak sebanding dengan mereka. Bahkan alam istana ungu pun kalah dari mereka. Tidak mudah bagi kita untuk melakukannya, jadi biarlah balai hukuman yang melakukannya. Mereka yang terbaik dalam menginterogasi penjahat. Apakah kami perlu memberitahu Patriark? Tidak, inti dari Patriark adalah dia tidak bisa mati. Balai hukuman tahu apa yang mereka lakukan. Tapi aku akan membuatnya berharap dia mati. Aulah hukuman dibangun oleh para pengikut dan tetua klan angin untuk melaksanakan segala jenis hukuman. Kepala Aulah hukuman juga merupakan salah satu tetua inti. Dia sangat kuat. Orang-orang di Aulah hukuman semuanya kejam. Para pengikut klan angin merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat ini, mereka menggunakannya untuk menghadapi Lin Suan. Situasi Lin Suan mungkin yang paling berbahaya. Selanjutnya, Lin Suan disambar petir, terbakar api, aura pedang, cahaya pedang, dan berbagai macam hukuman. Retakan muncul di tubuh fisiknya. Tidak ada cara lain. Dengan seorang Sein Agung yang secara pribadi memberikan hukuman, itu benar-benar mengerikan. Bocah, kau mau bicara atau tidak? Kepala balai hukuman mendengus dingin dan menusukan pedangnya ke depan, menembus jantung Lin Suan. Wajah Lin Suan pucat. Ia bisa merasakan kekuatan hidupnya melemah. Untungnya, ia telah mengolah keabadian. Kalau tidak, dia pasti sudah terluka parah sejak lama. Meski begitu, situasinya tidak terlalu baik. Sialan, aku harus keluar dari kekacauan ini. Dia menggertakkan giginya. Kataku. Kepala balai hukuman mencibir. Dia adalah seorang bijak agung yang bermartabat. Berurusan dengan seorang pemuda adalah hal yang mudah baginya. Cepatlah dan tuliskan. Ini adalah pahala yang besar. Setelah menyerahkannya kepada Patriark, dia mungkin menjadi orang pertama yang mengolah tubuh ilahi Sembilan Yang. Dia bahkan punya ide lain. Bocah, selain dari fisik Dewa Sembilan Yang, kau juga keturunan naga besar, kan? Kau juga punya setengah senjata kelas ekstrim. Serahkan saja dengan patuh. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh semut seperti Anda. Pupil mata Lin Suan mengecil. Keserakahannya tak terpuaskan. Tetua balai hukuman menusukkan pedangnya ke tubuh Lin Suan lagi. Apakah ini caramu berbicara padaku? Percayakah kau bahwa aku tidak akan membuatmu berharap mati lagi? Luka Lin Suan makin parah. Dia mengatupkan giginya dan tersenyum. Baiklah, kita bisa bernegosiasi. Tapi kau harus melepaskanku dulu dan membuka segelnya. Bocah, kau mencoba melarikan diri. Jangan pikir kami tidak tahu kamu punya senjata Gritsage. Serahkan artefak Gritsage itu. Pihak lain sedang membicarakan tentang menara Gritsage. Lin Suan menggertakkan giginya. Aku bisa menyerahkan pagoda Sage Agung. Kata Master Balai Hukuman, dan Gucci Pemakan Surga. Lin Suan juga menyerahkan Gucci Pemakan Surga. Dia sama sekali tidak khawatir. Gucci itu memiliki jejak jiwanya dan mengandung kekuatan reinkarnasi. Tidak akan mudah bagi orang-orang ini untuk menghapusnya. Terlebih lagi, dia sudah punya rencananya sendiri. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan orang-orang ini kepadanya saat waktunya tiba. Sebuah pagoda melayang naik turun. Gucci hitam juga melayang, memancarkan Aura yang menakutkan. Kepala Balai Hukuman mendongat dan tertawa. Mata orang-orang Aula Hukuman berbinar. Seperti yang diharapkan dari kepala Aula, metodenya memang kuat. Para tetua lainnya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi di tangan mereka, itu mudah. Seorang pemuda tertawa, ayah telah memberikan kontribusi yang besar. Saya pikir posisi tetua agung akan menjadi milikmu di masa depan. Hahaha. Kepala Balai Hukuman mendongat dan tertawa. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pagoda bijak agung dan Gucci pemakan surga. Pagoda grid sage bertahan dan bersinar terang. Master Aula Hukuman menyegelnya. Itu adalah pagoda sage agung, dan dia adalah sage agung. Dia bisa mengendalikannya. Akan tetapi, toples pemakan surga tidaklah semudah itu. Itu adalah setengah dari senjata pagoda sage ekstrim. Dia tidak bisa menahannya dengan kekuatannya. Telapak tangannya hendak ditelan. Dia mendengus dingin. Aneh sekali. Tapi memangnya kenapa? Dia membentuk penghalang penyegel dan menyelimuti Gucci pemakan surga. Dia akan mempelajarinya perlahan-lahan saat dia kembali. Kamu masih memiliki jiwa pedang naga agung. Serahkan saja. Lin Suan berkata dengan dingin. Jiwa pedang naga agung menyatu dengannya. Menyerahkannya sama saja dengan mengambil nyawanya. Lupakan saja. Kamu tidak punya cukup kekuatan untuk menggunakannya. Mereka telah mengambil cincin penyimpanan Lin Suan, jadi mereka tidak khawatir. Mereka akan melepaskan segelnya dan membuatnya memberitahu mereka tentang warisan tubuh ilahi sembilan yang Ayah, bukankah itu terlalu berisiko? Kata pemuda itu. Kepala balai hukuman mencibir. Harta karunnya ada di tangan kita. Bisakah dia melakukan sesuatu? Itu benar. Pria muda itu tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan mematahkan rantai di tubuh Lin Suan. Namun, segel yang menekan kekuatan Lin Suan tidak dilepaskan. Rantai di tubuhnya menghilang. Lin Suan bisa bergerak lagi. Dia mendarat di tanah. Wajahnya pucat. Di depan, kepala balai hukuman berkata. Baiklah, bocah nakal. Cepatlah bicara. Jangan berkelahi denganku. Kalau tidak, kau akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak khawatir Lin Suan akan melarikan diri. Pada saat ini, dia memiliki segalanya di bawah kendalinya. Di tempat ini, dialah penguasanya. Pemuda itu mencibir. Bicaralah dengan cepat. Lin Suan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dengarkan baik-baik, katanya. Dengarkan baik-baik. Prinsip umum tubuh ilahi sembilan yang adalah. Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. Ini adalah tubuh yang sangat kuat di alam semesta. Namun, pada saat berikutnya, Lin Suan berteriak dingin. Jangan pernah berpikir tentang hal itu dalam hidup ini. Setelah berkata demikian, dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan jiwa pedang naga agung dan langsung menghancurkan segelnya. Setelah segelnya rusak, kekuatan Lin Suan pulih dan dia memanggil toples pemakan surga. Itu menelannya. Sialan, beraninya kau. Ketua Aola hukuman meraung saat dia melancarkan serangan telapak tangan ke Gucci pemakan surga. Namun, Lin Suan telah ditelan. Gucci pemakan surga terlempar, tetapi sosok Lin Suan telah menghilang. Sialan, kau menyegel toples ini untukku. Dia benar-benar gila. Dia telah meremehkan kekuatan Lin Suan. Bagaimana jiwa pedang naga agung bisa disegel dengan mudahnya? Lin Suan menyerang dengan sekuat tenaga. Jiwa pedang naga agung langsung membuka segelnya. Meskipun hanya retakan, itu sudah cukup bagi Lin Suan untuk menggunakan kekuatannya. Setelah memasuki Gucci pemakan surga, dia sekali lagi memasuki dunia misterius di dalam tubuhnya. Lalu, dia menghela nafas lega. Dia akhirnya aman. Tidak seorang pun bisa memasuki dunia misterius itu. Selain itu, ada Gucci pemakan surga di luar sana. Dia telah menyelamatkan hidupnya untuk sementara, tetapi itu tidak cukup. Lin Suan bersumpah akan membalas dendam. Terima kasih telah menonton!